Assalamualaikum Wr. Wb Ini agenda pertama kita di bulan Mei setelah lebaran. Sebenarnya nanti ini sekarang kami siapkan dengan pengurus beberapa agenda menarik insya Allah. Untuk mengawali agenda kita di bulan Mei, ini saya rasa penting untuk kita bahas bersama. Seperti Bapak Ibu pengelola jurnal ingin menerapkan di jurnal yang dikelola. Jadi kalau kita lihat di panduan editor jurnal, mungkin Bapak Ibu yang hadir pada siang ini mungkin pernah membaca. Atau mungkin saat ini ada jurnalnya yang melakukan model penerbitan seperti ini. Jadi Bapak Ibu kita ketahui sekarang kan ada dua paradigma penerbitan jurnal. Ada yang paradigma masih cetak, ada yang paradigma jurnal online. Kalau dulu sebelum kita jurnal online, yang diakvitasi adalah jurnal yang versi cetak. Sekitar tahun berapa ya, dua ribu berapa ya mulai ini. Dua ribu apa namanya yang online, yang afilasi online. Terus sebelumnya itu versi cetak Bapak Ibu. Nah kita bisa bayangkan dulu ketika masih cetak kan, apa namanya, kita tidak bisa pergi ke penjilidan jika misalnya dalam satu isu itu tidak lengkap. Kita masih tunggu dulu lengkap, kemudian kita cetak baru masukkan ke penjilidan. Nah baru kita amankan gitu. Karena mungkin setelah dijilid, kemudian ada lagi terbit, apa namanya, paper belakangan, kemudian kita sisipkan. Nah itu kan susah kalau yang paradigma jurnal cetak. Nah sehingga lambat laun terjadi perubahan dari pusat, sehingga beralih ke jurnal online. Nah yang terjadi saat ini adalah banyak di antara kita, mungkin tidak apa namanya, sepertahanku di antara kita belum, hasilnya masih ada mungkin atau sudah kita full online, itu yang masih menggunakan paradigma-paradigma jurnal versi cetak. Artinya yang paling sering kita alami itu adalah mesti nunggu lengkap dulu kan. Oh jurnal saya ini terbitnya bulan Agustus gitu kan. Padahal dari bulan Mei ini sudah ada beberapa paper yang Bapak-Ibu proses, sudah di-accepted, sudah bayar orangnya, masuk tahap production, sudah ada file PDF-nya malah, ada juga kejadian Bapak-Ibu sudah menjadwalkan gitu. Bisa kita bayangkan, paper ini sudah kita jadwalkan, mulai di bulan Mei ini, isunya bulan Agustus. Tetapi Bapak-Ibu tidak terbitkan gitu, dibiarkan mengendap. Karena ini menggunakan paradigma, sebenarnya masih mengadopsi yang versi cetak. Karena yang versi cetak itu kan harus tunggu dulu jadwalnya, sesuai dengan jadwal baru kita terbitkan. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, di dalam panduan ini, ini sudah ada jelas sekali panduannya, kita itu boleh menerbitkan di jurnal online, jika ada paper itu sudah ready, kemudian itu bisa kita terbitkan dahulu. Asalkan, apa syaratnya Bapak-Ibu? Yang pertama, sudah jelas volume dan isunya. Itu sudah jelas. Contoh kecil, misalkan begini. Gini saja deh, contoh kecil. Jadi biar nanti Bapak-Ibu lebih ada bayangan. Ini saya contohkan, satu contoh saja. Ini salah satu jurnal yang saya kelola. Sebentar ini ada iklan muncul. Ini ada salah satu jurnal yang saya kelola, jurnal pengabdian. Kita lihat Bapak-Ibu, ini isunya adalah Agustus. Volume 3, nomor 1, Agustus. Tapi kita lihat, sekarang kan bulan Mei. Sekarang kan bulan Mei, Bapak-Ibu. Sekarang ini saya atur, saya buka salah satu. Nah ini saya buka. Saya lihat tanggal terbitnya. Tadi di grup sudah saya kasih figure bahwa ini juga nanti bisa kita lakukan untuk mengamankan BKD sama PAK kita. Jadi kita lihat Bapak-Ibu. Nah ini terbit papernya Bapak-Ibu. Saya terbitkan ini, paper. Jadi paper kita ngomongnya paper. Karena di PAK sama BKD itu yang dilihat tanggal terbit papernya. Bukan tanggal terbit isunya. Karena ada juga yang isunya itu seharusnya bulan Juni, tapi diterbitkan di bulan Agustus. Itu yang salah. Jadi kalau papernya terbit duluan, itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah sering telat-telatan. Seharusnya jadwalnya bulan Juni maksimal, tapi terbitnya bulan Agustus, September. Nah ini kan kurang bagus. Nah kita lihat Bapak-Ibu. Ini 1 Januari 2002 saya terbitkan. Ini boleh. Kenapa boleh? Karena sudah jelas volume dan nomornya. Nah gitu kan. Ini boleh Bapak-Ibu. Artinya apa? Kita bisa bermain. Jika misalkan nanti autor kita itu butuh untuk keperluan BKD semester genap, dan papernya sudah ready, yang apa yang kita tahan Bapak-Ibu? Apa yang kita tahan? Langsung di kita publish. Cuma nanti ada catatan. Jadi ada syaratnya. Jadi kita lihat sebentar. Ini kita buka dulu. Jadi ada, ini yang kita lihat Bapak-Ibu ada yang artikel in press 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 jenis penerbitan. Yang pertama ini adalah artikel in press. Jadi artikel in press ini disampaikan bahwa jadi logikanya begini Bapak-Ibu artikel in press ini. Mungkin kita sering punya pengalaman submit di conference atau jurnal internasional gitu kan. Jadi misalkan kita submit tahun 2021 Bapak-Ibu. Misalkan Oktober 2021. Ketika kita cek sekarang paper kita atau apa namanya sekarang misalkan kita cek nih. Ternyata sudah terbit. Sudah terbit papernya, tapi kok PDF-nya nggak ada gitu. Yang ada cuma metadata. Kita cari volumenya kok juga nggak ada gitu. Volumenya nggak ada, isunya nggak ada, file PDF-nya nggak ada, tapi dia terbit. Ketika kita lihat, nama isunya itu terulis artikel in press. Jadi apa artinya Bapak-Ibu? Jadi ini artinya adalah, ketika nanti kita punya, mengelola di proses editorial itu, ada paper yang sudah di-except date. Kemudian saking banyaknya mungkin paper yang masuk ke jurnal kita, kemudian kita bingung menentukan paper ini, nanti akan masuk ke volume dan isu berapa, kita masukkan ke dalam satu terbitan namanya artikel in press. Dan boleh kita langsung terbitkan Bapak-Ibu. Jadi nanti saya contohkan cara membuatnya kalau menggunakan OGS. Jadi bagi yang belum bisa, kalau yang sudah terbiasa, mungkin nanti juga bisa berbagi. Jadi kalau yang artikel in press, jadi dia itu belum ada volume, dan isunya belum tertentukan. File PDF-nya juga belum jadi. Jadi boleh kita lampirkan file hasil accepted, atau yang layout terakhir itu boleh, artinya belum final. Itu bisa kita terbitkan Bapak-Ibu. Di sini sudah dijelaskan. Jadi di sini in press. Jadi ini belum memuat. Kita lihat ini belum jelas nomor halaman, nomor volume-nya belum jelas, apalagi nomor isunya. Ini biasanya kalau kita summit di jualan internasional Bapak-Ibu, sudah banyak sekali, kemudian kita lihat di kolom artikel in press. Ini dalam proses. Jadi ini biasanya file PDF-nya belum ada. Nah, terus dari segi diseminasi, apa sih fungsinya Bapak-Ibu? Kita belum ada apa-apanya, yang penting sudah di accepted. Misalkan kalau menggunakan author fee, membayar, kita publish, masukkan ke artikel in press. Apa tujuan utamanya Bapak-Ibu? Yang pertama adalah, selain kita menerapkan paradigma penerbitan jurnal online, manfaatnya yang kedua adalah, ini untuk memudahkan agar paper tersebut cepat terindeks, dikroll oleh mesin pengindeks. Nah, ini yang kadang-kadang kita kan, kalau yang nunggu kolektif, misalkan sekarang paper-nya sudah ready sekarang, diterbitkan bulan Juni, atau bulan-bulan Agustus, secara kolektif, bayangkan lama sekali mengendapnya Bapak-Ibu, lama sekali dia mengendap. Setelah itu, setelah diterbitkan, paling tidak menunggu minimal 10 harian, baru bisa ditarik oleh mesin pengindeks. Nah, jadi lumayan nanti ini, apa namanya, dari sisi user, author lumayan, apa namanya, merugikan lah gitu ya, jadi lumayan lama ditarik. Oke, ini artikel in press, nanti habis ini, sebelum distribusi saya dimukan sebentar nih, nanti Bapak-Ibu yang di pengolah jurnal. Oke, nah sekarang yang kedua Bapak-Ibu, jadi ada namanya in progress. Nah, ini in progress. Nah, kalau in progress ini, jadi ini adalah lebih atas tingkatannya dari artikel in press, gitu kan. Nah, kalau artikel in press, itu belum jelas volume dan isunya, tapi artikelnya sudah kita terima, ship date, gitu kan. Nah, kalau in progress issue Bapak-Ibu, ini artinya artikel tersebut, sudah kita terima, sudah ready file PDF-nya, Bapak-Ibu sudah jadualkan, masukkan ke suatu volume dan nomor. Artinya paper ini sudah jelas, dimasukkan ke dalam volume dan edisi berapa. Nah, itu boleh Bapak-Ibu. Kita terbitkan. Tetapi nanti di akhir, di title, saat membuat isu itu, tambahkan kata artikel, apa namanya, in progress issue. Contohnya seperti ini, contohnya nanti di sini ada, nah ini, contohnya seperti ini. volume 15, nomor 1, 2020, in progress. Nah, ini artinya misalkan Bapak-Ibu menetapkan setiap edisi itu, misalkan maksimal 10 paper, ternyata baru tersimpan 5 paper, jadi belum lengkap edisinya. Jadi tambahkan in progress. Tapi jika sudah lengkap, jadi tidak ada lagi yang ditunggu, maka tinggal menghilangkan in progress. Jadi tidak perlu menunggu bulan terbitnya. Nah, itu enggak perlu. Nah, jika dirasa sudah memenuhi, tidak ada lagi yang ditunggu, sudah lengkap semua. Apa namanya, terbitannya, maka langsung saja, apa namanya, diterbitkan. Oke, ini yang paling penting Bapak-Ibu. Jadi, apalagi jurnal Bapak-Ibu menerapkan konsep publish as you go. Nah, jadi, artinya publish as you go ini bisa terbit duluan, Bapak-Ibu. Nah, jadi ini yang in progress. Oke, jadi in progress. Nah, kalau misalkan Bapak-Ibu yang kolektif, harus menunggu jadwalnya, apa namanya, papernya kumpul dulu, tidak perlu in progress. Tapi kalau misalkan yang menggunakan konsep nyicil, paper sudah ready, siap publish, diterbitkan duluan, maka silakan, Bapak-Ibu, digunakan in progress. Nah, ini boleh. Nah, jadi Alhamdulillah, ini untuk keperluan BAK atau BKD, nah, ini sangat bermanfaat. Ya, jadi kita nggak-nggak nunggu. Kursama ini kan kita kasih LOA. Jadi, LOA itu kan silahnya ya, apa ya, kurang inilah gitu ya. Jadi, yang paling penting itu paper-nya. Di-sit-tip, biar bisa dibaca oleh orang lain, ditarik oleh mesin pengindeks, ada yang menginsidasi, jadi keuntungannya penuh bagi outdoor. Oke, kemudian, nah, ini ada juga yang special issue. Ini memang masih jadi beberapa perbincangan, Bapak-Ibu. Kalau yang reguler ini yang sudah terbit, kalau yang di OGS itu yang di-arsip. Jadi, kan ada di kolom arsip itu, ini yang reguler issue. Jadi, atau yang pas issue. Jadi, terbitnya yang sudah terbit. Kalau di OGS itu kan ada di bagian arsip. Cuma di sini disampaikan, nggak bisa diedit. Jadi, di sini disampaikan, Bapak-Ibu. Tapi, kita sebagai pengolah jurnal, ya, makanya di OGS itu kan sifatnya fleksibel. Oke, sebentar, di sini ada disampaikan yang, apa namanya, yang reguler. Nah, yang reguler. Nah, ini. Kalau yang reguler issue, ini yang di-arsip. Atau semua terbitan yang sudah terbit. Nah, jadi, ini bersifat final. Ini biasanya kan, kalau Bapak-Ibu menggunakan yang OGS 32 ke atas, kan, OGS 32 ke atas, itu ketika sudah diterbitkan, itu sudah mulai diterbitkan oleh OGS, itu nggak bisa di-edit. gitu kan. Nah, jadi Bapak-Ibu mesti unpublish dulu paper-nya, baru bisa di-edit. Nah, pertanyaannya, apakah boleh meng-edit? Ya, terbitan yang sudah terbit. Nah, jadi, kalau di teman-teman di RJ itu, dan kita sebagai pengolah jurnal, selama terjadi kesalahan yang fatal, daripada dibiarkan salah, ya, nggak apa-apa, bukan berarti harga mati. gitu. Nah, Bapak-Ibu silakan di-edit saja, gitu. Daripada salah terus, gitu kan, ya, nggak apa-apa, gitu. Kalau yang OGS 31 ke bawah, itu nggak perlu di unpublish, langsung bisa di-edit, gitu. Paling nanti ketika di-tracking, kelihatan kan historinya, bahwa paper ini telah terbit tanggal ini, terjadi perubahan metadat tanggal ini, ya, nggak jadi masalah, Bapak-Ibu. Daripada salah, nama autors seharusnya Andi menjadi Ani. Itu kan kasihan autornya, gitu. Jadi, silakan, nggak jadi masalah. Selama itu untuk perubahan yang menjadi lebih baik. Yang nggak boleh itu mungkin sudah lama sekali terbitnya tahun 2021, kemudian sekarang disisipkan. Ya. Jadi itu nanti aneh saja. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak-Ibu, sebelum kita diskusi, sebelum kita diskusi, ada namanya yang, apa namanya, yang special issue. Nah, ini juga ada beberapa persepsi yang special issue ini. Nah, jadi disini kalau memang kita melihat perujukan dari, apa namanya, dari DIPI, Bapak-Ibu, kalau kita sudah menetapkan bahwa di dalam satu tahun itu tiga periode, terbitnya, tiga kali setahun terbitnya, maka kita harus konsisten. Nah, tapi kalau kita membaca disini, nah ini mungkin masih terlalu umum bahasanya, gitu, sehingga ada yang mengartikan bahwa, oh boleh dong menerbitkan nomor khusus, gitu kan. nah, jadi nanti itu ya bingung, gitu kan. Walaupun, boleh tapi ya, kurang-kurang pas, gitu aja, gitu. Bukan itu maksudnya, gitu. Kalau kita lihat disini, ada yang, nah disini special issue, terbitan khusus. Nah, biasakan ada beberapa jurnal itu pas Hari Kartini menerbitkan volume Hari Kartini, gitu. Nah, itu artinya menambah edisi Bapak-Ibu. Jadi, sebenarnya dengan kita menggunakan yang konsep public as you go, itu lebih aman. Atau dengan cara kita menambahkan kita ria, misalkan di edisi, di edisi yang bulan Juni besok, yang seharusnya kita terima umum, kita buah satu kategori, ya, kita buah satu kategori, misalkan tentang apa, misalkan tentang COVID-19. Nah, tapi bukan berarti membuat satu terbitan baru. Nah, kalau Bapak-Ibu membuat satu terbitan baru, berarti menambah frekuensi. Yang seharusnya terbit 3 kali setahun, menjadi 4 kali, 5 kali. Nah, itu sebenarnya kan nggak boleh, gitu kan. Karena nanti kalau untuk keluhan akreditasi atau apa itu kan di-check. Orang kan nge-check frekuensinya. Nah, berarti nggak konsisten. Nah, jadi yang ini juga pernah ditulis oleh Pak Andri Pudra Kesemawan terkait dengan spesial isu ini, bagaimana cara menerapkan yang benar. Nah, salah satunya adalah dengan kita menambahkan kategori di dalam isu kita. Nah, cara menambahkan kategori, itu ada di apa namanya, nanti saya coba tunjukkan. Jadi ini, tapi yang jelas Bapak Ibu, yang paling saya tekankan adalah, jadi mari kita, apa namanya, kalau bisa kita sudah mulai beralih ke paradigma jurnal online secara full dengan memperbaiki apa namanya, tata kode OGS kita. Nah, kalau saya, kebetulan Bapak Ibu, seluruh jurnal yang saya kelola itu menggunakan konsep yang dua ini, terutama yang ini. Nah, jadi ini. Jadi, ini, di dalam OGS 3 itu sudah ada diatur namanya publish as you go. Ada settingannya Bapak Ibu, sehingga nanti paper yang ditarik oleh mesin penyedek itu berdasarkan tanggal terbit papernya. Nah, untuk keperluan PAK juga, yang dilihat adalah URL paper, bukan URL isu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika menaik pangkat, mau terbit di bulan apapun, yang penting lihat tanggal terbit paper kita itu tanggal berapa. Jadi, seperti itu, Bapak Ibu, sambil kita diskusi, mungkin sekilas ini yang bisa sampaikan yang terkait dengan sebagai bahan diskusi kita. Kalau misalkan ada tanggapan dari Bapak Ibu, ya silakan sambil saya coba tunjukkan cara pengaturannya di OGS. Silakan, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, boleh. Ini saya tunjukkan satu ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini contoh untuk yang PAK, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti yang mau naik pangkat dari khususnya yang kreator kepala dan juru besar, ini salah satu isiannya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Jadi, tim PED ini saya ambil dari PAK, DIGTI, kebetulan saya di portek juga salah satu tim verifikasi karya ilmiah. jadi ini Bapak Ibu, kita lihat di sini ada, nah, ini di kolom ini Bapak Ibu, URL paper, jadi URL paper, yang dilihat adalah URL paper. Artinya apa? Artinya adalah nanti kapan paper kita itu cerbit, nah, itu yang dinilai, gitu kan. Jadi, bukan isunya, jadi isunya bisa jadi bulan Juni isunya, tapi papernya itu ini, gitu kan, dan biasanya juga tidak melihat tanggal, ini Bapak Ibu, tahun, tahun terbitnya yang dilihat, kayak gini nih, tahun terbit. Nah, jadi nggak apa-apa, walaupun ini kan, kalau jurnal yang menggunakan public SUGO, tentunya ini akan mengikut, apa namanya, tahun normalnya, nah, tapi nanti di URL paper ini bisa jadi, gitu kan, dia terbitnya di lebih awal. Nah, sehingga yang dinilai itu adalah yang di sini, Bapak Ibu, yang di URL papernya ini. Oke, jadi ini, jadi ini relatif aman. Kemudian, apakah ada efek untuk akhidasi? Tidak ada, Bapak Ibu, malah kan dapatnya lebih bagus, karena terbitnya nggak telat, lebih dulu terbitnya, gitu. Kok bisa tahu, ya, karena jurnal saya salah satunya terakhir itu sinta empat, saya menggunakan itu nggak ada masalah, gitu. Oke, sambil saya tunjukkan cara settingnya, silahkan mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, atau ada kata yang mau didiskusikan, silahkan. Ya, atau yang ingin berbagi juga boleh, Bapak Ibu, ini kita saling berbagi, tidak ada yang saling menggurui. Siapa tahu sudah ada yang menggunakan konsep ini dan mungkin ada yang kurang yang saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu bisa menambahkan atau melengkapi yang kurang. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada ini. ini saya tunjukkan ya, Bapak Ibu, ini ODS saya ini menggunakan yang ini, yang 31. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan ODS 31 ke bawah, nah itu ketika nanti mau mengedit metadata, itu tidak perlu unpublish. Contoh, dengan, jadi saya ingin mengedit, saya ingin edit, nah misalkan ini sudah ada yang Pak Terbit nih, saya ingin edit yang, ini misalnya, saya ingin edit ini, lihat Bapak Ibu. Kalau ini mau kita edit, ini tidak jadi masalah. Jadi artinya selama itu ada kesalahan, kasian. Apalagi ketika pengalaman, ketika saya verifikasi tetap mendosen di project yang naik pangkat, kadang-kadang di ODS itu sudah lengkap. Tiga, tiga autor, yang muncul malah bukan nama dia, bahaya Bapak Ibu. Karena yang pertama ke dia itu adalah di YOL paper itu. Nanti malah tidak meyakinkan kalau Bapak Ibu teripat dalam paper itu. Siapa yang salah? Ya edit-edit jurnal. Apakah hanya edit-edit jurnal? Enggak. Kita juga salah. Kenapa kita tidak confirm? Salah saja kalau kita tahu bahwa nama kita tidak ada, ya kita confirm. Ini Bapak Ibu nih, kalau yang tiga satu, langsung. Langsung bisa di-edit. Tidak ada ini, tidak perlu di unpublish. Tapi kalau yang menggunakan ODS 3.2 ke atas, Bapak Ibu mesti harus ini dulu. Ini ODS 3.2. Coba kita lihat ODS 3.2. Ini ODS 3.2. Ini Bapak Ibu pasti unpublish. 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 Saya masuk dulu. Saya lihat. Kalau ODS 3.0, 3.1, itu tidak perlu di unpublish. Ini tadi yang regular issue. Regular issue itu yang sudah terbit. Jadi ini yang arsip. Saya lihat yang ini. Ini misalkan jika ada kesalahan metadarta, Bapak Ibu. Ini tidak bisa saya edit. Misalkan saya mau edit. Misalkan mau ini mau di edit. Misalkan kita mau edit ini. Nah ini. Ini sudah ada tulisan. Ini sudah versi publish dan tidak bisa di edit sesuai dengan tadi panduan yang listrik print. Bahwa kalau yang regular issue, kalau dia sudah edit, apa namanya, sudah terbit, tidak bisa di edit. Nah masalahnya, kalau ada yang salah, masa tidak di edit? Misalkan nama orang salah, masa tidak di edit? Artinya selama itu untuk keperluan perbaikan, tidak jadi masalah. Silahkan tinggal unpublish saja. Unpublish, tinggal edit. Selesai. Tinggal nanti publish lagi. Jadi masalah, apa yang kelihatan di sini, di activity log. Mereka ada yang kelihatan. Mereka ada yang kelihatan nanti, Bapak Ibu. Jadi tidak masalah, silahkan bisa diatur. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Ini Bapak Ibu, siapa tahun nanti setelah kita diskusi ini, ini apa namanya, tertarik. Kemudian ingin merubah pola di jurnalnya. Eman kan, orang sudah sublet lama, sudah siap PDF-nya, masih harus nunggu tiga atau empat bulan baru dipublish. Kasian sekali. Kapan-kapan ditarik sama mesin pengindeks. Oke, nah ini Bapak Ibu, contohnya ini. Ini bulan Agustus, padahal ini seharusnya, apa namanya, sekarang bulan Mei. Untuk keperluan akreditasi, Bapak Ibu, biar enggak bingung. Nanti biar enggak bingung saat penelian asesornya, biar kita dilihat rutin, silahkan. Untuk isunya, bisa kita atur sesuai dengan tanggal maksimal. Misalnya, ini kan seharusnya kan edisi Agustus nih. Jadi bisa Bapak Ibu atur. Cara ngintir isu kan tinggal ini aja. Tinggal ini. Tinggal nanti di atur di isu datanya. Tinggal atur. Jika misalkan nanti ini Bapak Ibu sudah terbit bulan-bulan Juni, ada isu bulan Desember misalnya, yaudah. Tinggal bulan saja Desember di sini. Atur Desember. Nah, misalkan Bapak Ibu mentargetkan Desember tuh maksimal tanggal berapa kira-kira. Langsung ditutup, close. Kalau ragu-ragu, bisa ngambil maksimal. Misalkan 31 Desember. Gitu kan. Tinggal nanti. Atau gini aja deh. Ini saya buat baru. Kita buat baru Bapak Ibu. Misalkan nanti ini Bapak Ibu ini yang invest. Jadi, artikel invest ini kita siapkan. Misalkan saya buat artikel invest. Nah, ini aja. Nanti Bapak Ibu tinggal buat. Sini ada cryptissue. Ini ada cryptissue. Nah, karena artikel invest. Artikel invest kan tadi itu Bapak Ibu tidak ada volume, tidak ada nomor kan. Yaudah, langsung saja di sini. Ketikkan di sini artikel invest. berarti, karena ini artikel invest, kita siapkan wadah untuk menampung paper-paper yang sudah kita aseptif, yang sudah bayar, masuk tahap produksi, gitu ya, untuk meyakinkan para autor bahwa paper yang diterima, sama untuk mempercepat proses penarikan oleh musik pengindeks, yaudah, terbitkan saja. Ini kita centang, hilangkan centangannya. Udah, gini Bapak Ibu. Nah ini saya, ini ya. Nah, lihat yang sama dengan yang tadi. Oke, save. Udah, ini Bapak Ibu. Nah, nanti jika ada Bapak Ibu sudah menerima, ada artikel, dan sebagainya yang sudah, ini yaudah, masukkan saja. Bisa nggak langsung dipublish? Publish saja langsung. Tidak jadi masalah. Terus nanti bagaimana cara memindahkannya ke isu? Ya kan, tinggal kita pindahkan saja, kan? Tinggal di-reskidul, kemudian pilih isunya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian bagaimana cara membuat artikel in progress? Nah, misalkan saya ini jadwal berikutnya kapan ya? Saya cek, ini jadwal berikutnya kapan? Ini sudah ada dua paper yang ready. Oke, misalkan saya ini, ini saya lihat ini, Desember ya, Desember ya, Desember Bapak Ibu, ini saya buatkan. Coba saya cek dulu, ada nggak paper saya yang sudah ready? Oke, saya cek di sini Bapak Ibu, ada dua paper yang sudah ready. Tapi saya biasanya jarang memasukkan artikel dan press, karena gesit, timnya gesit, jadi langsung di. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu, ini ada dua autor saya, ini. ini sudah acceptive, sudah masuk copy editing, mereka sudah bayar. Itu ya. Nah, jika seperti ini kasusnya Bapak Ibu, artikel yang nomor dua, dua artikel ini, ya, ini bisa kita langsung publish, kemudian masukkan dia ke dalam artikel in press. Jadi, ini boleh. Kemudian kita melampirkan file apa adanya, boleh. Jadi minimal metadata-nya yang kita cantumkan. Bagaimana caranya? Ya, kan sama kan? Tinggal nanti ini kita kirimkan. Misalkan nanti ini. Misalkan nanti ini, Bapak Ibu, ini yang membuat. Nah, ini. Sudah bayar nih. Saya cek ini, saya pantau ini. Nah, ini. Oke. Ini sudah membayar. kalau sudah ini, kita bisa langsung send to production. Nah, gitu kan? Oke, tinggal ini ini aja nanti. Tinggal nanti ini, select. Karena belum ada file dari copy editor-nya, kita bisa menyertakan file yang ini. Kan tinggal nanti edit dengan yang di sini. Saya contohkan ya. Oke, saya contohkan ini. Ini karena belum ada dari copy editing-nya, ya enggak apa-apa. Ini bisa kita langsung dan dualkan. Oke, nah, seperti ini. Nah, tadi kan kata kuncinya, kalau yang artikel in press, otomatis dia belum punya pilih. Nah, ini ya. Kalau Bapak-Ibu ingin menyertakan, boleh yang apa adanya. Nah, tapi sebaiknya sih enggak usah. Biar nanti lebih jelas ini menandakan bahwa dalam in press. Oke. Setelah ini, baru kita schedule. Nah, ini saya mengaktifkan payment di OJS saya. Jadi, di sini ada konfirmasi dulu. Apakah autornya pernah bayar atau enggak. Nah, jika pernah, tinggal diterima. Oke, baru saya jadawalkan ulang. Nah, di sini tinggal pilih saja Bapak-Ibu. Oke, artikel in press. Kan belum punya nomor halaman kan. Udah, tinggal save. Nih. Ini saya save. Udah, simpen aja langsung. Oke. Nah, jadi kita terbikirkan apa adanya. Kita tampung gitu. Nah, tapi ini belum ada nama alamatnya. Coba kita cek sekarang di sini. Kita cek tampilannya. Artikel in press. Oke, saya di sini siapkan satu. Artikel in press. Nah, ini. Jadi, saya jelaskan di sini. Artikel ini belum publish secara ini, masih temporari. Nah, ini. Ini yang baru saja itu, Bapak-Ibu. Nah, ini kan enak. Jadi, ini nanti apa namanya, auditor itu lebih ini, meyakinkan. Jadi, apalagi selain dikasih LOA, kita sudah ini. Jadi, apalagi untuk yang copy editor. Jadi, copy editor nanti lebih fokus, oh, ini yang sudah ready. Nah, tinggal di cek aja kode paper ini. Nah, terus bagaimana caranya jika nanti paper ini Bapak-Ibu ingin dipindahkan ke volume yang sudah ada. Misalkan nih, PDF-nya sudah ada. Yaudah, tinggal Bapak-Ibu edit aja. Tinggal kita edit saja. Di sini kan? Tinggal edit lagi. Tinggal pilih. Misalkan di edisi Desember. Sudah. Masukkan nomor halamannya. Selesai, Bapak-Ibu. Gampang sekali caranya. Oke, itu yang artikel in press. dan memindahkan dia ke isu yang sudah ada nomor terbitat. Nah, yang kedua, Bapak-Ibu, yang paling penting, yang in progress. Nah, untuk in progress ini ada beberapa persiapan. Yang pertama, pastikan Bapak-Ibu sepakati dengan seluruh pengolah jurnal, tim Bapak-Ibu di pengolah jurnal tersebut. Khususnya pengambil kebijakan, misalkan publisher. Setuju enggak menggunakan konsep itu? Jika setuju, khususnya di kampus langsung setuju. Jadi langsung setuju, ada beberapa jurusan yang saya bantu kelola, itu semua menggunakan konsep itu. Kenapa? Memudahkan kita dan tidak menyalahi aturan, Bapak-Ibu. Oke, sekarang misalkan kita buat yang in progress. Caranya ya, ini sudah masuk satu, ini masuk satu tadi. jadi, ini masuk satu. Nah, sekarang kita ini. Tinggal misalkan, tadi kan saya volume 3, volume 3, nomor 2, ini Desember. Desember. Oke, Desember. tahun 2022. Nah, ini edisi Desember. Nah, ini tinggal tambahkan saja. In progress. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. In progress. Nah, kalau ada Bapak-Ibu lihat jurnal orang seperti ini, pasti jurnal yang tersebut menggunakan konsep publish as you go. Berarti silahkan Bapak-Ibu bisa masukkan ke sana. Karena insya Allah pasti cepat jurnalnya. Karena dia menggunakan sistem cicil. Anda ready, siap, ini. Jadi, dia nggak menunggu antrian, Bapak-Ibu. Siapa yang cepat, dia yang dapat ini. Apa namanya, diproses duluan. Jadi, nah itu. Saya menggunakan konsep ini. Oke, sehingga nanti hasilnya kalau kita shift, akan seperti ini Bapak-Ibu. Volume 3, nomor 2. Berarti nanti kalau yang ini, yang ini sudah ready file pdf-nya, kemudian saya ternyata ingin memasukkan dia ke sini, ke sini, ya tinggal, tadi itu aja, ubah di, apa namanya, di scheduling, gitu kan. Dari article in press, masukkan lagi dia, ubah ke volume 3, nomor 2. Selesai, Bapak-Ibu. Oke, ini tahapan yang di artikelnya. Tapi jangan lupakan settingan di OJS-nya, Bapak-Ibu, di sini, settingan OJS-nya. Jadi ingat, ini hanya berlaku bagi jurnal Bapak-Ibu yang menggunakan konsep publish as you go, atau model penerbitan yang versi online dengan in progress. Nah, jadi itu Bapak-Ibu. Kalau kolektif, udah gak usah diatur. Oke, sekarang kita lihat. Silahkan yang aktif OJS-nya bisa dibuka, di setting, kemudian di sini ada di distribution, kalau gak salah. Coba kita klik yang distribution. Oke. Nah, bagi Bapak-Ibu yang menggunakan konsep yang apa namanya, yang kolektif, menunggu dulu bulan terbitnya, baru di, baru di publish, juga sama. Lihat di sini aja. Oh, bukan di sini. Coba di workflow. Kita lihat di workflow. Saya lupa-lupa ingat. Bentar. Bentar. Permission. Di bagian permission. Nah, ini di bagian permission-nya. Nah, silahkan Bapak-Ibu cek di sini. Cek di jurnalnya di bagian permission. Untuk OJS-2 belum support, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu yang menggunakan OJS-2 tidak ada fasilitas ini. Nah, jadi hanya menyediakan fasilitas isu yang diterbitkan secara kolektif. Jadi harus menunggu kolektif dulu diterbitkan. Nah, ini Bapak-Ibu silahkan di cek. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu yang ini. Yang ini Bapak-Ibu. Oke, silahkan. Jangan sampai nanti salah. Contohnya begini sekarang. Ada jurnal Bapak-Ibu itu jika dia menunggu kumpul dulu, misalkan terbitnya bulan-bulan Juni, Bapak-Ibu mentargetkan lima paper. Ketika lima paper ini sudah ngumpul di bulan Juni, maksimal bulan Juni, Bapak-Ibu terbitkan di bulan Juni. Berarti jika Bapak-Ibu menggunakan konsep seperti itu, maka secara default, yang ini, secara pertama ini, ini berdasarkan isu. Nah, Berarti basic terbitnya itu, copyright, copyright year-nya itu berdasarkan isu. Berarti dia oleh mesin pengindeks akan didarik berdasarkan isunya. Tanggal terbit isunya ini, Bapak-Ibu. Tapi, kalau yang menggunakan konsep saya, ini Bapak-Ibu, konsep yang sesuai panduan tadi, ini disebut dengan publish as you go. Nah, ini adanya sekarang ready paper PDF-nya sudah langsung terbit, ngapain lama-lama. Berarti basicnya berdasarkan apa Bapak-Ibu? Nanti copyright-nya itu yang nempel di paper itu berdasarkan papernya. tanggal terbit papernya ini. Nah, ini Bapak-Ibu, ini yang masih sangat kurang kita pahami. Ini cara ngaturnya. Oke, sehingga nanti ketika ditarik oleh masin pengindeks atau apa, nanti dikasarkan ini, apa namanya papernya ini. Oke, ini pengaturan publish as you go. Sudah ini saja yang diatur Bapak-Ibu, selesai dah. Nah, tinggal Bapak-Ibu, tidak perlu lagi nanti. Berarti yang pertama, settingan di OJS-nya, yaitu setting di sini, publish as you go, yang artikel, kemudian saat membuat isu, tambahkan in progress, Bapak-Ibu. Sudah ready sekarang, publish. Ready sekarang, publish. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, tidak perlu menunggu lagi, tidak perlu menunggu lagi, yaudah hilangkan. Nanti kayak gini jadinya. Hilangkan in progress-nya. Oke, nah ini Agustus. Saya kemarin ini saya hilangkan, karena target saya rutin maksimal 10 paper. Nah, ini sudah 10 nih. 10. Jika ada kelebihan, jadi saya pindahkan ke edisi berikutnya. Contoh yang 2 tadi, yang 2 paper tadi itu saya mau pindahkan ke di bulan Desember. Boleh enggak saya publish sekarang isunya? Papernya belum siap? Boleh. Contoh ya, saya publish eh. Jadi enggak masalah, kan kita sebagai editornya. Siapa yang berani marahin kita gitu? Oke, jadi ini. Nah. Oke. Contoh gini Bapak Ibu. Contohnya gini. Nah. Ini saya sudah buat, ini volume 3 nomor 2 Desember. Ini perti kan, saya publish. Ini saya publish. Publish isu. Ini enggak usah send email biar enggak lama. Oke. Oke. Ini enggak apa-apa. Belum ada papernya, kita publish. Ya enggak jadi masalah. Gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah, jadi beberapa teman pengelola jurnal ada yang nanya gitu kan. Bagaimana nanti sesuaian antara di frekuensinya. Nah, di sini kan Desember. Desember. Tapi di sini Mei. Nah, biar nanti enggak bingung. Sebenarnya kan enggak masalah, Bapak Ibu. Kan yang penting kan edisinya ini. Nah, tapi biar nanti enggak rancu, boleh. Karena kita menggunakan konsep publish issue, gue berasakan papernya. Jadi, publish issue-nya ini bisa kita kondisikan sesuai dengan ini, bulannya ini. Berarti caranya, Bapak Ibu tinggal gini aja. Tinggal diatur aja. Edit, diisu datanya. Oke, silahkan misalkan saya punya target nih. Target saya maksimal di bulan Desember, 20 Desember lah. 20 Desember ini sudah saya tutup. Jadi enggak saya publish lagi. Oke, tinggal save. Sudah Bapak Ibu, aman. Nah, nanti saya. Oke. Sudah. Aman kan? Nah, ini aman. Nah, tinggal nanti ketika yang tadi, yang article impress ini, article impress ini, sudah ready file PDF-nya, ya tinggal saya over. Saya pindahkan ke sana. Selesai Bapak Ibu. Ada artikel lain yang siap, kalau sudah jelas volume sama nomornya, apakah perlu dulu ke impress? Enggak perlu. Jika sudah siap volume-nya, nomor sudah ditentukan, langsung saja ke tadi, yang volume 3, nomor 2. Nah, terus kapan kita menggunakan yang impress ini? Kebanyak banget Bapak Ibu, sampai ratusan, jadi kita bingung. Belum sempat menentukan, oh ini volume berapa, nomor berapa, belum sempat ketentukan. Ya sudah publish saja dulu. Itu boleh. Nah, terus yang tadi, yang apa namanya, yang terakhir, yang spesial isu, yang spesial isu itu, Bapak Ibu, jadi, itu bukan berarti menambahkan isu baru. Jadi, kalau isu baru itu melanggar, nanti atur yang ada di Libby. Kalau kita sudah nyetor, di Libby kan ada, ditanya kita, frekuensi terbitannya, 3 bulanan, 4 bulanan, atau berapa. Kita harus di sana, patokannya. Terus baiknya bagaimana? Nah, kayak gini Bapak Ibu, saya punya di bulan, edisi bulan April ini, dengan kita menambahkan kategori. Jadi gini, misalkan khusus untuk terbitan, khusus terbitan bulan April ini, nah, itu ya. Oke, di sini, selain berasal dari artikel pengabdian, ini juga saya menerima artikel dari, nih, kita lihat di sini ada, nah, seminar and conference. Oke. Ya. Ini ada beberapa artikel, ada dua artikel yang saya seleksi, kerjasama-sama ini, saya seleksi, gitu kan, kita masukkan. Nah, jadi ini. Atau Bapak Ibu, misalkan di edisi April ini, ingin ada, kayak spesial isu, kayak ada, topik khusus yang dibahas, silahkan, bisa dibahas. Kategori misalkan tentang COVID. Berarti COVID semua yang dibahas. Ya. Bukan menambah nomor terbitan, gitu. Nomor nanti seharusnya tiga kali, jadi empat kali, nanti rancu jadinya. Cara menambahnya, ya di sini, jadi nanti, apa namanya, ada di setting, jadi ini, ini yang terakhir, ya, habis ini kita diskusi, sudah lumayan. Silahkan bisa sambil, kita diskusi Bapak Ibu, ini sudah, mau selesai, ini. Oke. Jika dia mau berdiskusi, silahkan Bapak Ibu. Jadi ini memang masih sedikit, ya. Jadi ini memang masih sedikit, untuk pembahasannya. Ini beberapa teman, minta saya membuat, upload di Youtube, saya belum sempat buatkan. Oke, sekarang mungkin nanti, ini sudah saya record, mungkin nanti bisa saya taruh di Youtube, nih. Jadi saya share link-nya. Oke, sebentar. Saya lupa ini, Jadi, oh di jurnal. Di jurnal. ini nambah kategori, Bapak Ibu. Oke, nambah kategori, nanti di section. Nah, di sini, kategori Bapak Ibu. Nah, ini kategori. Nah, misalkan National Conference. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini. Oke, nanti bisa tambahkan di add kategori. Nah, jadi ini, kita tidak, apa namanya, nah ini, nanti kita jelaskan. Biar nanti jelas, untuk akreditasi itu kan harus jelas, kalau kita menambahkan ini ya, nih, kapan dilaksanakan, pukul kapan. itu juga harus bisa, jantungkan. Oke. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dulu sebagai bahan diskusi, sepatu informasi ini bermanfaat ke kita semua. Nah, jadi karena selama ini kan yang menjadi momo itu, kita lama sekali menunggu paper kita terbit, padahal safety-nya lama, tapi kok lama sekali diterbitkan, padahal bisa kan, bisa lebih awal. Silahkan Bapak Ibu, saya buka diskusi, sepatu ada yang ingin berbagi juga, silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya rasa sudah senior-senior, jadi pengguna jurnal, jika ada yang ingin disampaikan, silahkan. Assalamualaikum Pak Yunus. Assalamualaikum Pak Yunus. Wah Pak Ali nih, apa Pak Ali nih? Sehat Pak Yunus? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ingin bertanya sedikit Pak Yunus, ini pengalaman pribadi juga Pak Yunus. saya di beberapa jurnal yang saya kelola, salah satunya memang memakai konsep SUGU tadi, jadi ada yang namanya in progress, dan seterusnya itu. Masalahnya Pak Yunus, ketika artikel itu masuk, scoop-nya sesuai, bahkan bisa dikategorikan bagus, namun perlu beberapa perbaikan. Saya sebagai pengelola memasukkan artikel itu ke in progress misalnya, tetapi kemudian nunggu revisi atau perbaikan yang diperlukan itu lama sekali Pak Yunus, sampai tidak di respon, tidak dilihat sama sekali, sama autor. Bagaimana kemudian Pak Yunus, artikel in progress ini, tidak terlalu lama di in progress ini. Ini menjadi persoalan Pak Yunus. Oke, betul Pak. Mohon petunjuk Pak Yunus. Terima kasih. Betul Pak, saya juga pernah mengalami satu, waktu menerima hasil conference. Nah, tapi itu saya batalkan Pak. Saya kembalikan ke publisernya. Sehingga mungkin nanti bisa kita siasati, yang benar-benar masuk in progress itu adalah yang sudah apa, yang kalau sudah masuk tahap copy editing, biasakan sudah revisinya sudah aman kan. Jadi, revisi autor itu sudah aman. Pak Yunus nanti revisi tata redaksi dari copy editor. Jadi, kalau sekarang saya Pak sama tim itu, ketika sudah apa namanya, bukan berarti langsung apa namanya ya. Jadi, kalau misalkan baru masih ada revisi autor, itu pasti kan termasuk masih termasuk mayor, Pak. Kalau misalkan sudah masuk tahap copy editing, nah itu kan sudah tahapnya ya minor lah ya. Mungkin redaksi, kemudian dipu, itu kan editor. Sebenarnya itu sudah aman, Pak. Jadi, kecuali misalkan, apa namanya, dari CE misalkan, memberikan revisi yang lama, kayak dulu saya pernah sekali, Pak. Karena itu dari hasil conference, kemudian ada kesepakatan, dia mengirimkan artikel yang tidak sesuai dengan template, gitu kan, tapi temannya sesuai. akhirnya saya masukkan ke artikel in progress, kemudian saya minta perbaiki dulu. Jadi, karena kan memang ada pasan sponsor waktu itu, jadi saya masukkan in progress. Tapi karena lama tidak ada respon, yaudah, jadi, apa namanya, saya kembalikan. kalau sudah masuk copy editing, kita in progress itu sudah aman, Pak. Paling tinggal nanti menunggu dari copy editor, atau layout editor, gitu kan. Nah, itu pun nanti kan peran author kan juga silahnya minor, kan. Nah, paling diminta kita ngecek lagi, hasil dari copy editor, atau layout editor. Nah, bagaimana jika lama? Nah, kalau saya, kalau misalkan lamanya di tahap copy editor, atau layout editor, kasih waktu, Pak. Misalkan jika selama tiga hari, selama lima hari tidak ada respon dari author, maka kita anggap setuju, sehingga lanjut ke proses layout. Misalkan saat tahap copy editing, gitu kan, ada catatan dari CA, misalnya, copy editor, dia kasih batasan selama lima hari. Jika tidak ada balasan, berarti kita menganggap author itu setuju, tidak ada revisi. Sehingga nanti jika ada penambahan apa-apa, di belakang, ya, tidak kita layani, gitu. Nah, saya rasa itu lebih aman, Pak. Jadi, masuk tahap layout, dan sebagainya, gitu. Jadi, biasanya kan ada yang kurang macam, kan tidak perlu confirm oleh ini. Kalau saya gitu, Pak, tak kasih batasan. Kalau tidak ada nyahut, tidak ada balasan beberapa waktu yang ditentukan, yaudah, langsung saja, gitu. Kecuali bisa kan fatal, gitu. Fatal sekali, kayak dulu saya terlihat satu confirm itu, itu parah, yaudah. Saya bilang kembalikan ke publisher, kalau ini tidak ada niat baik, yaudah. Saya tidak jadi terima, gitu. Silahkan cari tempat lain, gitu. Itu sepengalaman pribadi, sih, Pak. Mungkin yang lain, mungkin ada pengalaman, Bapak-Ibu. Jadi, bisa-bisa berbagi, gitu. Terima kasih, Pak Yunus. Terima kasih. Soalnya sekarang musim, Pak Yunus. Lagi musim, in progress, ini. Sama, Pak. Saya juga di beberapa jurnal itu gitu, Pak. Tapi memang itu ini, apa namanya, memang sah. Jadi, ini memang perlu kita edukasi. Jadi, biar nanti, apa namanya, ada perbedaan antara paradigma jurnal cetak dengan paradigma jurnal secara online. Jadi, biar tidak kita terpaku lagi dengan konsep-konsep yang seperti itu. Report-nya, Alhamdulillah, sudah seperti itu, Pak. Jadi, teman-teman juga untuk keperluan PAK, itu BKD, gitu juga sudah aman. Artinya kan nggak perlu. Di Winjemberg, lagi saya proses, Pak, seperti ini. Barangkali dengan proses yang seperti ini, bisa juga membuat autor semangat untuk menulis. Betul sekali, betul sekali. Meskipun antri, tapi kalau sudah, kalau sudah oke, ready. Jadi, tidak usah menunggu, misalnya artikel 10, tidak usah menunggu 10. Jadi, satu pun bisa kita publish, begitu. Betul, Pak. Ini juga meringankan kerjaan editor sebenarnya. Nggak numpuk di akhir. Betul, 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 Pak. Cicil, 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 gitu. Nggak numpuk di akhir. Ini memudahkan sebenarnya, Pak. Alhamdulillah, mantep nih. Winhas. Terima kasih, Pak Yunus. Oke, Pak Ali. Kita yang lain mungkin silakan, Bapak-Ibu mungkin mau berbagi, silakan. Jadi, karena memang saya di Poltec juga gitu, Pak. Ada beberapa jurnal kemarin dengan bagian publikasi. Ada, insya Allah, beberapa waktu ke depan, kita akan mengalihkan, gitu ya. Jadi, beberapa jurnal khususnya di Poltec itu, ya mungkin ya semoga semuanya bisa ini. Tapi kan kembali lagi, tergantung pengolahan jurnalnya. Kalau pengolahan jurnalnya nggak mau, ya nggak masalah, gitu. Cuman ya nanti risikonya numpuk di akhir, gitu. Nanti diburu-buru sama outdoor, kapan nih terbit, gitu. LOA terus, DWA terus. Saya nggak mau, gitu. Ngapain LOA, gitu. Kita bilang ke editor saya, yaudah, langsung aja terbitkan, gitu. Mana lebih keluar LOA dengan ini. Kecuali misalkan mendadak, mendesak, gitu. Butuh, ya silakan nggak apa-apa. Cuman kalau saya, prinsip saya, Pak, sama teman-teman editor, jadi melayani outdoor itu dengan ini. Makanya, Alhamdulillah, jurnal yang beberapa jurnal yang saya kelola itu, termasuk yang komdev tadi itu, belum-belum saatnya sudah terbit, Pak. Sudah full, gitu. Sekarang sudah ngantri beberapa yang di tahap copy editing, gitu. Semoga juga jurnal Bapak-Ibu yang lain juga bisa seperti itu. Akhirnya ini bukan paksaan, Bapak-Ibu. Ini cuma kita berbagi bahwa boleh seperti ini. Karena ada beberapa pertanyaan, Pak. Ada nggak landasannya, gitu. Ditanyakan aturannya. Itu tadi sudah saya sampaikan aturannya. Dan di jurnal internasional juga seperti itu, Bapak-Ibu. Kadang-kadang lama kita nunggu, tiba-tiba terbit, tapi pada akhirnya kok nggak ada. Kita cari volumenya, nggak ada. Isunya nggak ada. Yang ada cuma in, apa namanya, in press. Artikel in press, gitu. Ya, seperti itu sih, Bapak-Ibu. Jadi, semoga kita ada bayangan. Nah, sehingga kalau yang misalkan mau merubah konsep, silakan. Mau tetap secara kolektif, silakan. Nggak salah, bagus semua, Bapak-Ibu. Jadi, nggak ini. Bukan ini saya kompor-komporin. Ini kan kita silahnya mengulas bahwa boleh kita menerbitkan dengan macam seperti ini. Karena ada beberapa yang terbit publish di saya, Pak Ali, sama Bapak-Ibu. Itu menanyakan, nanti untuk PAK bagaimana, Pak? BKD bagaimana? Saya sampaikan, aman, Bu. Nggak ada masalah. Jadi, nggak ada masalah. Orang dia nggak melihat tanggal isunya. Kadang-kadang isu itu kan menipu, kan? Setelah dia terbitnya bulan Juni karena dia telat, isunya itu bulan Desember. Nah, terus artikelnya juga ini. Nah, itu malah yang nggak bagus. Nah, ini pengalaman pribadi saja sih, Pak Ali, sama Bapak-Ibu. Ketika saya memverifikasi karya teman-teman itu, kita lihat gitu. Nah, akhirnya yang paling valid, yang paling akurat adalah tanggal terbit paper-nya. Pakai itu saja. Nah, di isian PAK Dikti itu juga itu. URL paper. Nah, ini kan misalnya kelihatan nanti. Asia Sur bisa melihat URL paper-nya, siapa nama outdoor-nya, tanggal terbit paper itu kapan. Kalau misalkan terbitnya bulan Juni, kan masuk semester genap. BKD, PAK kan aman. Kalau misalkan BKD semester genap, kan aman. Jadi, seperti itu. Jadi, aman Bapak-Ibu. Jadi, nggak jadi masalah. Alhamdulillah, beberapa teman di Portek juga sudah menerapkan itu. Jadi, kita edukasi. Cuma, pesan yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak-Ibu, adalah bahwa ini sah, legal. Ini bukan melanggar aturan. Malah kalau kita numpuk-numpuk di akhir itu, itu mengambah kerjaan kita. Silakan, Bapak-Ibu, mungkin ada lagi. Pak Zen, setia mandala. Silakan. Yang dari Akbit. Siapa itu, Pak? Bu, siapa itu? Iya, Mak, dulu Pak Yunus. Saya belajar masih ini ke Pak Yunus. Oh, mantap. Silakan, ada Bu Erni, Pak Doktor Miftahul Huda. Mungkin bisa berbagi, Pak. Bapak-Ibu, silakan. Jadi, kita saling melangkapi. Bu Devi, Pak Wildan, Mbak Niadi, di teman di jurusan peternakan. Bu Ervina, silakan, Bu. Kalau ada yang ingin disampaikan, Bu Vina, kita di sini ngumpul di formal ini untuk saling melangkapi. Tidak ada yang saling menggurui, Bapak-Ibu. Saya mohon izin. Ini saya sekedar untuk pembipati sepuluh saja untuk, apa namanya, yang mereview. Silakan. Memang ini, Pak Yunus, ya. Kalau lajurnal itu memang harus sabar, detail. Betul, Pak. Terus, hadepin karakternya autor juga bermacam-macam, Pak. Betul, Pak. Kalau saya, ada yang nanya, Pak. Ada yang nanya itu, Pak bilang, Pak, ini terbitnya kapan? Pak bilang, ini terbit setiap saat. Itu enaknya gitu, Pak Ali. Ini terbitnya kapan, Pak? Masih ada slot? Tak bilang, ini terbit setiap saat. Tidak pernah, tidak ada slot. Udah, kan? Jadi, autor itu langsung ini, gitu. Bisa nggak terbitnya tanggal ini, Pak? Bisa. Asalkan memenuhi standar editorial. Sama dia memenuhi unsur-unsur itu, ya nggak jadi masalah. Betul, betul. Ada yang submit pagi, Duhur, pengen dilihat sudah publish, belum? Ada yang seperti itu, Pak. Itu kalau nanti DOAJ itu bahaya, itu. Jadi, first track-nya DOAJ itu paling tidak minimal tiga, penunjuk itu tiga, tiga pekan. First track-nya. Kalau kita kan kadang-kadang first track-nya, kayak tadi itu kan pas submit pagi, siang terbit, gitu. Jadi, kalau di DOAJ, apalagi memunculkan, apa namanya, konten, artikel genesisnya, nanti terlihat. Tapi kalau nggak menampilkan artikel genesis mungkin aman. gitu kan, nggak terlihat kan kapal, kapan diterima, di-submit, di-accepted, sama kapan dipahami. Itu cara aman, Pak, ya? Biar tidak terdeteksi. Saat ini seperti itu, Pak. Kalau sudah masuk seperti Arjuna, melihat ke dalam, bahaya. Ini Alhamdulillah, Pak Yunus, Ijril sudah in progress untuk penilaiannya. Tinggal nunggu ini. Hasilnya seperti apa, Nanti? Paling akhir Desember, paling akhir tahun, atau paling-paling telat, seperti tahun kemarin. Kebiasaannya Arjuna, begitu kan, Pak, ya? Setiap tahunnya. Dulu sebelum ada, apa namanya, penggabungan itu, memang rutin. Katurkan tiga kali, kan, tiga periode. Tahun tiga kali, Pak, ya? Oke. Jadi itu lebih aman, betul-betul ini. Karena kita maklumi, Pak, banyak yang mengajukan. Kemudian, ya itu, SDM terbatas, ya kita maklumi. Betul, betul. Terus, ISSN sekarang sudah tidak semudah dulu, Pak, ya? Apa, Pak? ISSN sekarang tidak semudah dulu sekarang. ngurus-ngurusin itu. Malah, enggak sesulit dulu, malah, Pak. Iya. Tapi detail, Pak. Persyaratannya detail. Oke, sebenarnya kan, apa namanya ya, kalau secara besar sih, sebenarnya kan sama. Tidak lalu ini. Nah, cuma pengecekannya mungkin, Pak. Yang lebih-lebih ini. Tapi asalkan sudah lengkap Dewan Editor, reviewer lengkap, ada surat permohonan, kemudian minimal lima artikel diajukan, Insya Allah, paling lama sudah sampai satu minggu sudah keluar. Betul, betul. Soalnya tiga hari waktu itu, Pak. Tiga hari sudah keluar. Tiga hari, empat hari itu. Iya. Dari Pak Dr. Buda, tidak ada tambahan, Pak? Ada Pak Dr. Buda. Salam kenal, Pak Yunus. Ini saya temannya, Mas Ali. Oh, Masya Allah. Senior, Pak. Beliau senior. Saya perlu banyak belajar dari beliau. Saya temannya, Mas Ali, yang urusin jurnal. Saling belajar ini. Saya kemarin waktu pertemuan di UNED itu baru dapat info kalau ada grup ini. Jadi, langsung gabung. Ya, saling belajar. Jadi, saling Insya Allah, saya akan banyak belajar dari grup Insya Allah. Sama-sama belajar, Pak. Kita sama-sama berbagi. Beliau bisa dijadwalkan, Pak Yunus. Kapan-kapan, Pak Yunus. Insya Allah. Dijadwalkan apa, Mas Ali? Diskusi, Pak. Diskusi. Ini juga kita sedang, Pak. Kemarin nanti saya update lagi. Kita juga sedang, kita berharap nanti teman-teman dari formal ini bisa saling ini, saling berbagi, Pak. Jadi, semacam ada tutor dari formal. Nanti ketika kita mengadakan roso atau apa, yaudah nanti kita memberdayakan teman-teman yang lokal. Nah, itu memang fisik kita, Pak. Jadi, apa ya, meningkatkan pengolahan jumlah yang ada di Jember. Insya Allah. Kalau sama ini kan kita keluar-keluar daerah terus, Pak. Mengundang orang. Sepertinya sekarang kita optimalkan di tempat kita jadi narsumbernya kita datangkan ke sini. Tapi dengan nanti pendampingan dari narsum-narsum kita yang di Jember. Harapannya bagi itu, Pak. Insya Allah. Saya setuju sekali dengan adanya pertemuan-pertemuan jumlah itu. Jadi, minimal kalau pertemuannya itu kontinu, teman-teman nanti akan suangat untuk mengelola. Ya, minimal saling support lah. Termasuk nanti isu-isu terakhir, Pak, bisa kita bahas, Pak, di informal. Yang terbaru, yang sedang hangat, yang belum sampai kita bisa kita bahas duluan. Betul-betul, saya juga gabung di RJI jadi juga banyak pelola atau namanya beberapa layanan di sana jadi kalau ada informasi-informasi yang memang nanti segera di-share jadi saya share di grup di grup formal. Di grup formal. termasuk nanti kita ada program di pusat itu ada semacam LSP ke depannya, Pak Ali untuk sertifikasi pengolahan jurnal. Ini juga kesempatan nanti untuk kita men-training teman-teman saya dan ini ada RJI yang kita ini yang kita apa istilahnya kita suruh ngisi terutama di jurnal pasca ini kan kita lagi men-training jurnal pasca di Winch Sember ini ada sekitar 8 atau 7-8 jurnal 7 atau 8 jurnal ini ini sudah kita marriage ulang kita mundang dari CI jadi harapannya nanti jurnal-jurnal pasca yang sekarang ini yang dulu layah mutu layah ya tidak ada pergerakan sama sekali ini mudah-mudahan nanti akan semangat lagi Insya Allah Pak ini kita ada kan pertemuan itu setiap malam tapi khusus untuk intern jurnal pasca bersama dengan RJI jadi kalau kita adakan pertemuan secara rutin teman-teman juga akan tersupport yang dari RJI yang isi siapa Pak Pak Jamil Pak Jamil Madura satu pengurus di RJI Jatin seperti itu Bapak Ibu nanti bisa kita saling saling berbagi di informasi terbaru untuk meningkatkan pengelolaan jurnal yang ada di wilayah kita khususnya yang ada di jurnal jadi Insya Allah ini ada dari Akbit Bu Hilmi kalau Bu Robi sama Robi ini sudah keluar mungkin itu mungkin Bapak Ibu yang untuk topik kita pada hari ini jadi memang ini masih langka dibahas Bapak Ibu masih sangat langka dibahas kalau Bapak Ibu searching di Youtube atau apa ini masih kurang ini sebenarnya kan ada beberapa request untuk kita bahas dengan model seperti ini tapi ini baru bisa digunakan di ODS 3 yang ada settingannya yang di ODS 2 Bapak Ibu tidak akan temukan sehingga nanti tetap dia nge-crawl berdasarkan nanti dari date isunya bukan date paper sehingga kalau ini diterapkan sekali lagi Tridharma kita insya Allah aman BAK BKD kemudian insya Allah dan juga autor cinta terjumat kita Bapak Ibu apa namanya tidak mungkin terlambat karena lebih duluan terbitnya baik Bapak Ibu semoga bermanfaat jadi insya Allah mungkin kedepannya kita akan minta dari teman-teman kita dari formal lainnya Pak Dr. Huda Pak Ali atau yang lain nanti Ibu Devi yang dari UNED misalnya untuk sama berbagi dengan mungkin kita angkat topik-topik yang lagi trending untuk kita nanti sebagai bahan diskusi seperti itu mungkin Pak Ali Pak Dr. kemudian sama Bapak Ibu yang lain kita cukupkan dulu karena sudah mengelang asar jadi insya Allah nanti ini akan kita share di group link YouTube untuk bermanfaat salam amin ya alhamdulillah amin waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih Pak Yunus terima kasih Bapak Ibu Pak Huda terima kasih sama-sama